Sudah 100 hari dan 40 saksi yang diperiksa, kasus kematian adik KK yang ditemukan di dalam IPAL atau di dalam limbah kemarin belum juga terungkap nih siapa pelakunya. Nah, bagaimana pantauannya? Ini dia pantauan Bang Jek. Kasus kematian KK, bocah 4 tahun diinstalasi pembuangan akhir dan limbah di kawasan kuburan Cina Alambarajo hingga kini lebih dari 100 hari masih belum juga terungkap. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, Kombes Pol Andri Ananta mengaku terus berupaya mengungkap kasus pembunuhan bocah pada 25 Juli 2022 tersebut. Sebanyak 40 saksi telah diperiksa polisi, tidak hanya itu dari warga setempat yang memiliki catatan narapidana serta orang yang diduga memiliki kelainan jiwa juga diperiksa polisi. Namun upaya-upaya tersebut belum membuahkan hasil. Kita masih fokus dengan pemeriksaan-pemeriksaan saksi dan terus berkoordinasi juga dengan mengunggungan. Kenapa? Siapa tahu teman-teman di masyarakat, teman-teman keluarga bisa mendapatkan informasi yang diperiksa diperiksa kepada kita. Tapi kita tidak pernah meninggalkan masyarakat. Masih ada tim kami yang bekerja. Jadi kita mohon doanya, jadi kasus ini terungkap. Jadi sampai sedulunya belum masuk ke penyidikan ya? Belum, belum masuk ke penyidikan. Kendalanya apa? Kendalanya memang tidak adanya saksi. Yang kita temukan, kita dapatkan, baik sama kejadian, dan satu-satunya itu juga tersebut. Dan kita juga sudah mencoba dengan beberapa kali, kita tidak pernah repon. Dan nanti, namun hasilnya, kita bisa mengarah kepada orang. Walaupun masih kesulitan, penyelidikan ini terus berlanjut. Setidaknya dari catatan redaksi Jek TV, polisi telah melakukan berbagai upaya seperti menurunkan anjing pelacak, meminta keterangan saksi ahli bidang anak yang mendampingi saksi anak yang merupakan teman KK, hingga melakukan prarekonstruksi. Sebelumnya, hasil otopsi tubuh KK ditemukan tanda kekerasan seperti luka di bagian mata, luka di bagian kepala belakang, usus yang keluar dari kemaluan yang diduga ada indikasi kekerasan seksual. Dimas Sanjaya, Jek TV melaporkan.